Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Sandri Online Sobat Sandri Ngaji Filsafat Kembali lagi bersama channel Media Kunci Kali ini kita akan memahami Filsafat Ilmu pada Filsafat Islam Klasik Dari dua tokoh besar Filsafat Islam Yaitu Al-Farabi dan Imam Al-Ghazali Kedua tokoh tersebut memiliki Banyak persamaan tetapi beberapa hal Berbeda pada kesatuan ilmu Dan hierarki ilmu Kesatuan ilmu itu maksudnya bahwa Semua ilmu itu bersumber dari satu Yaitu intelek ilahi Kemudian apa maksud dari hierarki ilmu Adalah bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat Artinya ada ilmu yang utama Yang afdol, yang mulia Dan yang ekselen daripada ilmu yang lainnya Setuju ke Anda Dengan mengutamakan satu ilmu Di atas yang lainnya Kemudian Kenapa banyak pandangan bahwa Peradaban Islam mundur terbelakang Disebabkan hierarki ilmu Tersebut Misalnya ilmu informatika Hukumnya hanya Fardu Kipaya Stop Jangan marah-marah dulu Karena sebaiknya Kita pahami dulu Basis ontologisnya Basis epistemologisnya Basis metodologisnya Dan basis etisnya Dari kedua tokoh besar tersebut Oke langsung saja kita Pahami penjelasan dari Pamukkan Lam Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita hatamkan mata dikit Tapi terima kasih masih Mau bergabung Hari ini kita akan bahas tentang Filsafat pengetahuan Atau filsafat ilmu Pada filsafat Islam Klasik Jadi pada masa Islam klasik Atau abad pertengahan Dimana muncul Para filsafat Seperti Al-Hindi Al-Farabi Ibn Sina Sirozi Al-Ruzali Akhir satu Para fikma Pengetahuan Para fikma ilmu Namanya Kesatuan Hierarki Ilmu Ini dulu Skripsi saya Skripsi saya itu Kesatuan Hierarki Pengetahuan Sebagai Basis pendidikan Islam Paradigma ini Dianut Mayoritas Peradaban Pada waktu itu Bahwa Ilmu itu Memiliki Hierarki Artinya Bertingkat-tingkat Ada yang lebih utama Dibanding ilmu yang lain Ini bertingkat-tingkat Tapi Walaupun demikian Para fikmanya Juga Kesatuan Jadi Pandangnya Kalau ilmu itu Sumbernya Hanya satu Yaitu Intelek Ilah Sumbernya Sama Tetapi Bertingkat-tingkat Jadi Ini Semacam Pandangan Filosofis Yang juga Dianut oleh Masyarakat pada Umumnya Yang sebagian Mungkin Inspirasinya Diambil Dari Al-Quran Dan Al-Hadis Sendirinya Jadi Misalnya Al-Quran itu Juga Diasumsikan Bertingkat-tingkat Jadi Ada Ayat-ayat Atau surat-surat tertentu Yang Diposisikan Lebih utama Dibanding Ayat-surat Yang lain Misalnya Surat Al-Ikhlas Katanya Sepertiga Al-Quran Adalah Surat Al-Ikhlas Artinya Kedudukannya Luar biasa Atau Ayat Kursi Akan kita Bincangkan Dua Tokoh saja Yaitu Al-Farabi Dan Al-Ghazali Dua Tokoh ini Menganut Pandangan yang Sama Tetapi Cara Mengklasifikasikan Ilmu Atau Membuat Hierarkinya Berbeda Bagi yang Ikut kuliah Tasawuf Nanti bisa Melihat sisi lain Dari Al-Ghazali Yang ikut Tasawuf siapa ya? Enggak ada Tidak ada Padahal Biasanya Finsafat itu Pasangannya Sama Tasawuf Yang pertama Yaitu Al-Farabi Jadi Ilmu itu Dibuat Klasifikasi Dan Hierarkis Itu Ada Empat Basis Fondasi Itu Basis Ontologis Basis Epistemologis Basis Metodologis Dan Basis Etis Sebenarnya Ini kan Cabang Filsafat utama Yang kita Belajari Kemarin Jadi Ontologi Membicarakan Tentang hakikat Kenyataan Kemudian Epistemologi Membicarakan Tentang Pengetahuan Pengetahuan Hakikat pengetahuan Ada satu bagian Di dalam Epistemologi Yaitu Metodologi Cara-cara Memperoleh Pengetahuan Dan Bagaimana Membuktikan Kebenaran Pengetahuan Basis Basis Etis Manfaat Pengetahuan Menurut Al-Farabi Berdasarkan Keempat Basis Ini Ilmu Itu Hierarkis Atau Bertingkat-tingkat Yang pertama Yaitu Basis Ontologis Al-Farabi Punya Pandangan Tentang Ontologi Yang juga Hierarkis Juga Ontologi Membahas Tentang Hakikat Ada Dan Hakikat Ada Itu Menurut Al-Farabi Juga Bertingkat Yang pertama Ada Pertama Atau Sebab Pertama Yang merupakan Prinsip Tertinggi Eksistensi Setiap Ada Dalam Bahasa Yang mudah Tuhan Atau Allah Ini Ada Pertama Silahkan Silahkan Hanya Al-Farabi Menggunakan Istilah Insafat Tidak Menggunakan Istilah Teologis Seperti Tuhan Atau Allah Tapi Ada Pertama Atau Sebab Pertama Ini Mengadopsi Istilahnya Aris Totales Sebab Pertama Sebab Yang Menggerakkan Dan Sebab Yang Tidak Digerakkan Yang Kedua Itu Ada Yang Memiliki Empat Sebab Aristotelian Al-Farabi Ini Menggabungkan Aristoteles Plato Plotinus Ada Empat Sebab Sebab Material Sebab Materi Meja Ini Memiliki Sebab Materi Kayu Sebab Formal Itu Bentuk Meja Ini Ada Bentuknya Seki Panjang Kemudian Efisien Pencipta Ini Meja Ini Ada Penciptanya Tukang Kayu Kemudian Sebab Final Itu Tujuan Tujuan Untuk Meja Rapat Sekarang Untuk Meja Dan Yang ketiga Ada Yang Tidak Memiliki Sebab Material Jadi Hanya Memiliki Sebab Formal Efisien Dan Final Ini Realitas Sikis 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 Itu Tidak Memiliki Sebab Material Ide Konsep Bagasan Itu Hanya Memiliki Tiga Sebab Sajar Tidak Memiliki Sebab Material Jadi Itu Pandangan Ontologinya Al-Farabi Dan Itu Berpengaruh Pada Cara Bagaimana Dia Membuat Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Jadi Menurut Dia Ada Beberapa Ilmu Yang Kedudukannya Lebih tinggi Dibanding Ilmu Yang Lain Berdasarkan Hierarki Ada Kalau Yang Hierarki Ada Ini Yang Paling Utama Itu Yang Pertama Itu Tuhan Ketika Orang Membahas Tuhan Hakikatnya Sifatnya Perbuatannya Termasuk Yang Utama Ilmu Ilmu Apa Al-Farabi Menyebutnya Ilmu Yang Membahas Tentang Akda Non-Fisik Yaitu Metafisika Metafisika Dalam Pengertian Filsafat Bukan Dalam Pengertian Sehari-hari Dalam Pengertian Dunia Hantu-hantu Itu Metafisika Pengertian Sehari-hari Dunia Hantu-hantu Metafisika Melampaui Dunia Fisik Metafisika Melampaui Dunia Fisik Yaitu Ada Non-Fisik Yang Mutlak Itu Sebab Pertama Kemudian Sebab Kedua Dan Intelek Aktif Kemarin Sudah Kita Bicarakan Yang Agak Sama Sebenarnya Yang Sebab Kedua Itu Karena Kemarin Kalau Mengadopsi Teorinya Plotinus Itu Sepertama Kemudian Intelek Aktif Memancar Yang pertama Memancar Seperti Akali Salah Atau 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 Az Atau 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 akal universal jadi ciptaan dalam kalau menggunakan ciptaan maka itu ciptaan pertama ya sebenarnya kalau menggunakan emanasi yaitu pancaran pertama pancaran pertama yaitu akal universal Hai kemudian akal universal memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan yang pertama akhirnya memancarkan jiwa universal jiwa universal memikirkan dirinya memikirkan akal universal memikirkan sebab pertama memancarlah akal alam semesta dan dari akal alam semesta itulah muncul kita-kita kalau teologi klasikan kreasio ex nihilo ya jadi manusia itu alam semesta juga itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada kunfayakun ini tadinya nggak ada langsung jreng gitu langsung kita-kita ini ada dan suatu ketika Tuhan sudah tidak menghadapi lagi kunfayakun jreng hilang tapi kalau pakai emanasi itu digambarkan memancar kita seperti cahaya kita itu pancaran dari sumber yang sama itu yang pertama tapi jauh banget kemudian ada ilmu alam ini kalau menurut al-farafi ilmu alam ini menempati posisi terendah ini berbeda dengan dunia modernnya dunia modern itu ilmu alam itu khususnya tertinggi dalam pandangan klasik ya alasannya untuk logis saja untuk logis kenapa karena ilmu alam ini mempelajari tentang objek yang memiliki empat sebab Aristotelian dianggap sebagai wujud yang relatif tidak sempurna kalau yang sebab pertama itu wujud sempurna sementara ada posisi antara antara ilmu alam dan metafisika yaitu matematika mempelajari eksistensi murni seperti gilangan kesaran dan beda-beda langit al-farafi ini memasukkan astronomi itu masuk matematika beda-beda langit kenapa beda-beda langit eh kenapa astronomi kalau dunia modernnya astronomi kan ilmu alam juga tapi untuk konteks al-farafi ini astronomi ini beda di ilmu alam ya biologi kimia ini benda-benda celestial atau benda-benda langit itu dianggap lebih lebih mulia lebih mulia ini al-farafi membuat hirafi yang intere dalam semesta ini ada ada 8 tingkat menyesuaikan jumlah planet planet setelah 8 itu baru muncullah bumi ini berarti kalau seperti itu kita jauh banget dari yang pertama jadi ini secara ontologis menurut al-farafi ada ilmu yang kedudukannya paling utama yaitu metafisika kemudian yang paling rendah yaitu ilmu alam dan diantara metafisika dan ilmu malam itu ada matematika matematika ini juga belajar tentang objek-objek non-fisik juga tapi objeknya tidak sempurna di luar ketiga klasifikasi ini sebenarnya ada ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu politik ilmu politik dianggap lebih tinggi daripada ilmu alam karena mempelajari tentang kehendak manusia manusia ini tidak hanya manusia sebagai fisik tapi juga manusia yang berkehendak diposisikan lebih tinggi al-farafi kan pernah menulis kitabnya al-madinah al-fadilah di negara utama ini mengadopsi konsep negaranya pelatuh negara itu seperti manusia ada bagian paling atas yaitu pikiran ada bagian tengah yaitu kehendak dan bagian bawah fisik makanya kalau menurut lato yang diadopsi al-farafi pemimpin suatu negara itu itu idealnya bagian atas yaitu bagian yang bisa berpikir dan unsur yang paling bisa berpikir adalah para filosof jadi kepala negara itu idealnya para filosof para filosof ini bukan hanya tahu tentang hal-hal praktis tapi juga tahu hal-hal teoretis tahu tentang arah tujuan hendak kemana suatu aktivitas harus diarahkan itu teori ya teori itu ternyata dalam praktiknya jarang filosofo jadi presiden jadi raja selesai nggak ada monggo kita diskusikan mumpung masih sore kan bisa diterapkan ke ilmunya masing-masing ilmu hukum gimana ilmu hukum lebih kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu alam karena pelajari tentang itu manusia yang juga punya kehendak itu maksud itu ilmu politik nah itu basis ontologis nggak ada yang ingin diskusikan belum berikutnya yaitu basis epistemologis basis epistemologis epistemologi kan membahas tentang pengetahuan bagaimana kita atau manusia itu mengetahui realitas atau objek di luar sana nah menurut Al-Farabi subjek manusia itu itu juga memiliki kemampuan yang hirarkis juga bertingkat-tingkat pertama ada daya mengindera berhubungan dengan benda-benda konkret seperti melihat mendengar mencicipi memegang itu termasuk benda-benda konkret yang kedua yaitu daya menghayal menerima bentuk-bentuk bahkan ketika objeknya telah tidak ada misalnya orang itu masih punya pengetahuan misalnya tentang meja sekalipun meja yang tadinya dilihat itu sudah hilang udah dijual tapi daya khayalnya masih menyimpan itu jadi kalau pancah indera itu gak bisa jadi pancah indera itu harus selalu berhubungan dengan benda konkret kalau benda konkretnya hilang ya hilang juga nah agar bisa awet maka manusia itu punya daya menghayal dan kemudian yang ketiga yaitu daya berpikir ya daya berpikir 4 diatasnya kemampuan berpikir teoretis dan berpikir praktis berpikir teoretis ya tadi itu berpikir tentang objek-objek man fisik itu teoretis sementara kalau berpikir praktis itu berpikir tentang cara-cara mencapai sesuatu ini daya berpikir nah ini menurut Alfa Rabi manusia itu subjek sebagai subjek pengetahuan itu juga bertingkat-tingkat juga makanya sekali lagi dia membuat hirarki yang serupa dengan yang tadi ya misalnya ilmu alam itu menempati kedudukan terendah karena berhubungan dengan indera makanya ilmu anak itu kan ilmu-ilmu empis ilmu-ilmu yang berhubungan dengan panca indera mungkin berbeda dengan dunia modern ya ilmu anak menempati posisi tinggi ilmu anak kemudian matematika ini menempati kedudukan antara karena berhubungan dengan bentuk-bentuk praktis nanti Alfa Rabi ini sangat mengagumi seperti geometri geometri ini kan berbicara tentang bentuk-bentuk yang tidak fisik misalnya secara geometri seorang bisa bicara luas persegi panjang adalah panjang kali lebar segitiga sama sisi memiliki sudut memiliki derajat sudut yang sama tiap-tiap visinya itu 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 bukan benda konkret kalau dalam dunia tradisional bentuk yang paling sempurna ya sudah kita lihat filmnya kemarin lingkaran lingkaran itu bentuk sempurna tidak memiliki sudut dan yang ketiga yaitu metafisika metafisika ini menempati kedudukan tertinggi karena berhubungan dengan eksistensi murni jadi ini berhubungan dengan kemampuan berpikir teoretis metafisika sehingga hanya orang-orang khusus saja yang mendalami metafisika kalau dibandingkan dengan dunia modern mungkin berkebalikan metafisika ini menempati kedudukan pinggidan pinggidan jadi kalau ada seorang ahli metafisika berbicara tidak banyak orang tertarik tapi kalau seorang ahli biologi molekular gitu ya wah itu rame beda 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 masa nah itu batis epistimum ada yang mulut didiskusikan belum ada belum ada satu bagian satu bagian kita diskusikan ini dia ya kalau sampai di sini dunia Islam maksudnya kalau sampai di sini dunia Islam maksudnya sini maksudnya ya 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 kalau menurutin ke Al-Ghazali orang kayak kemarinnya kan orang menunggu menunggu al-Ghazali oh ya baik nanti akan kita bicarakan karena nanti ada bagian Al-Ghazali nanti ya ya kita kan bisa mengkritisi pandangan Al-Farabi juga kan ini kan bukan doktrin ini ini cara pandang yang harus kita lihat juga dengan kontek dengan kontek kekinian kita kita kan boleh protes juga kenapa ilmu alam posisinya lebih rendah gitu bukannya manfaat terbesar manusia sekarang itu diperoleh dari ilmu-ilmu alam gitu ya ini kan cara kita mempertanyakan ulang dahulu banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetapi seiring kehidiran kehadiran sains banyak penyakit bisa disembuhkan malaria cholera desenteri dan sebagainya dulu manusia mengalami problem kelamparan misalnya sains datang bisa menjawab sebagian permasalahan itu misalnya dengan menawarkan intensifikasi tanaman atau intensifikasi tanaman itu jadi itu kan tawaran dari ilmu alam juga kalau pakai teorinya Robert Maltus apanya pertumbuhan manusia dan makanan itu seperti perbandingannya seperti daerat ukur dan daerat dihitung manusia itu tumbuh dalam daerat ukur 1,5,10,15,20,25 sementara makanan cadangan manusia itu hanya tumbuh dalam daerat hitung jadi 1,2,3,4 pasti akan ketinggalan suatu ketika penduduk bumi ini akan lebih banyak dibanding makanannya dan kalau itu terjadi maka manusia akan berebut makanan kalau manusia berebut makanan maka yang terjadi nanti konflik kalau konflik mengeras maka jadilah peperangan peperangan memperebutkan sumber-sumber makanan kalau sudah peperangan ya berarti banyak korban makanya sains datang untuk menawarkan itu termasuk dalam ilmu biologi itu rekayasa genetika itu bagaimana panen lebih cepat dan panen lebih banyak kalau misalnya padi itu biasanya 3-4 bulan nah ini gimana nanam padi itu panennya sebulan aja gitu jadi nunggunya gak usah lama-lama karena yang menunggu ini perutnya udah banyak dan kalau misalnya 1 hektar itu orang bisa panen misalnya 5 kuintal maka bagaimana bisa panen 3 kali lipat misalnya 15 kuintal jadi harus gitu ya dan itu disumbangkan oleh ilmu Arab ya boleh gak setuju dengan Al-Farafi yang ketiga yaitu basis metodologis metodologis jadi setiap ilmu itu kan perlu pembuktian-pembuktian agar kesimpulan-kesimpulannya itu dapat dipertanggungjawabkan cara membuktikan itu ada berbagai cara tergantung ilmunya pertama yaitu silogisme kemudian ada induksi kemudian ada retorika atau retoris silogisme atau deduktisme itu penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus bila premis mayornya benar premis minornya benar maka kesimpulannya pasti benar setiap manusia akan mati premis mayornya premis benarnya Socrates adalah manusia kesimpulannya Socrates akan mati dan yang kedua yaitu induksi pengambilan kesimpulan dari yang khusus ke yang umum ini ilmu-ilmu alam misalnya emas dipanaskan akan meleleh perak dipanaskan akan meleleh temoda dipanaskan akan meleleh besi juga dipanaskan akan meleleh maka kemudian orang mengambil kesimpulan bahwa semuanya karena semuanya ini masuk kategori logam maka logam bila dipanaskan pada suatu tentu akan meleleh maka ini masuk induksi dan yang ketiga yaitu retorika yaitu cara membuktikan pengetahuan untuk membuat orang lain percaya kuas dan sependapat dengan cara mempengaruhinya jadi tidak lewat pembuktian deduktif lagi tidak melalui pembuktian induktif lagi tapi lewat kekuatan mempengaruhi logikanya itu hanya untuk menuntun kita persayang kemarin nah kemarin sudah kita kasih contoh misalnya bagaimana ada seorang manusia itu bisa menyandang predikat nabi maka kemudian para ahli teologi membuat argumentasi retoris manusia saja bisa mempercayai manusia lain dan menyuruhnya apalagi Tuhan yang bisa mempercayai manusia dan menyuruh menyampaikan pesan-pesan itu namanya retoris membuat orang lain percaya puas dan sependapat ini para polisi yang paling pintar membuat retorika nah dari ketiga ini maka menurut al-farabi ini juga bertingkat yang paling yang paling kuat pembuktiannya itu silogisme silogisme itu kesimpulannya 100% benar kalau induksi itu 99% artinya masih ada 1% kemungkinan salah makanya ada teori probabilitas jadi kemungkinan benar besar tapi masih ada kemungkinan untuk salah menurut al-farabi metafisika dan matematika itu menempati posisi silogisme jadi argumentasinya kuat sehingga misalnya 1 tambah 1 2 gitu ya itu secara silogisme sebenarnya benar ini tambah 1 2 itu seandainya kita tanyakan pada Tuhan maka Insya Allah Tuhan akan menjawab benar nah sementara ilmu alam itu menempati posisi induksi yang 99% nah yang terakhir itu ilmu kalam namanya pemantri saya ilmu kalam menempati posisi retoris jadi para teolog-teolog itu kan intinya kan sebenarnya mengajak orang untuk percaya mengajak orang percaya itu menggunakan sugesti menggunakan retorika dan sebagainya ini kalau dalam tradisi filsafat Sundani namanya komsopis komsopis ini menggunakan berbagai nalar retorika untuk mengaburkan kebenaran nah ini basis metode logis mari kita diskusikan masih lama kok nanti ada kultur gak? oh iya berarti nunggu nunggu ustadz ulum-ulumuran yang lebih afdal oh iya silahkan mas gimana? berarti jika jika retoris itu sifatnya nampai bisa anakan-anakan itu dengan dan seakan-akan benar ya bisa jadi bisa anakan benar ya bisa ya jadi mungkin bank premisnya bisa mungkin salah premis mayornya mungkin salah kalau enggak premis minornya salah jadi kesimpulannya salah tapi kalau retorika kan gak penting yang penting orang itu ikut gitu ya sebenarnya mirip kalau kita menasihati anak kecil jangan banyak makan hidumi nanti nanti rambut muta bakriting itu sebenarnya retoris retoris aja kemudian percaya akhirnya gak makan hidumi jadi membuat membuat argumentasi yang dituju yang diserang itu bukan nalarnya ya tapi jiwanya jiwanya mempengaruhi jiwa seseorang ini mirip yang kita besarkan kemarin ini setan setan itu menyerang jiwa manusia tidak menyerang akal manusia karena setan tidak bisa berpikir kenapa setan gudul wah ya karena akhir-akhir ini yang lagi marah apa yang lagi tren istilah ini setan gudul gak banyak dari mana angka karena nanti mau masuk politik terus gak boleh nanti kita bicara yang basis etis ya gitu tapi kalau secara metodologi secara metodologis itu kan harus jelas ya prosedurnya gitu ya langkah-langkahnya itu bisa didemonstrasikan gitu tapi kalau retorikanya itu kalau ya orang harus harus menjelaskan rendus mayornya apa minornya apa kesimpulannya apa gitu wah itu bisa berantakan semua gitu ya kalau retoris itu tingkat kebenaran itu bisa dipersenakan tidak? tingkat kebenarannya ya tidak apa ya berbeda dengan kebenaran silogisme berbeda dan berbeda dengan kebenaran induksi karena target retoris ini sebenarnya hanya membuat orang lain mempercayai gitu iya gak penting itu karena memang tidak menyoal tentang pikiran gitu tapi mempengaruhi jiwanya jiwanya gitu makanya kalau partai politisi paling pintar lah ya retorikain gitu kampanye kampanye itu kan paling paling pintar ya menggunakan retorikain kalau yang berbasis agama ya ngutip dalil-dalil dulu gitu ngutip dalil yang bagus-bagus gitu terakhir-terakhir kesimpulannya inilah saya gitu hahaha jangan begitu jadi bisa jajah premis mayornya itu benar tapi mungkin premis minornya salah jadi kesimpulannya salah dari dari mana dalil-dalil yang menjadi premis mayor itu tiba-tiba kesimpulannya pilihlah saya itu kan gak gak logis sebenarnya gak logis tapi itu tetap dipakai ya dalam hidup manusia orang-orang tua kita juga sering menggunakan retorikain waktu membesarkan kita ilmu kalam juga kan ilmu kalam ini kan berusaha untuk membuktikan bahwa agama itu benar berusaha agama itu benar tapi dengan metode 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 ada lagi yang mau diberikan kalau tidak kita masuk basis etis etis jadi apa itu kebajikan atau kebaikan itu ya kebaikan atau kebajikan itu kalau al-farabi ada kebajikan teoretis dan kebajikan praktis kebajikan teoretis berhubungan dengan kebijaksanaan kebaikan motelak kebaikan hakiki yang abstrak sementara kalau kebajikan praktis ini berhubungan dengan dengan kegunaan berbagai kegiatan manusia misalnya bikin kapal biar bisa menyebrang laut bikin kapal terbang bisa melintasi pulau itu berhubungan dengan kebajikan praktis kegunaan berbagai kegiatan manusia nah dalam hal ini al-farabi membagi klasifikasinya tentu saja ada dua yang mengacu pada kebajikan teoretis ini sekali lagi metafisika al-farabi ini sangat mengidolakan metafisika menempatkan menempati kedudukan tertinggi karena berhubungan dengan eksistensi eksistensi murni misalnya berbicara tentang hakikat Tuhan sifat Tuhan perbuatan Tuhan itu eksistensi murni yang adanya ya begitu tidak bisa diubah seperti benda-benda yang bisa diubah misalnya dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi padat pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Tuhan maha kuasa itu kan dibahas dalam metafisika kemarin bisa kita bahas pertanyaannya kemarin kan yang mengelitik adalah apakah Tuhan juga kuasa untuk bunuh diri kalau Tuhan bunuh diri nggak ada Tuhan ya tapi pertanyaannya salah karena bunuh diri itu bertentangan dengan sifat kuasa Tuhan nah itu namanya teoritis apakah Tuhan bisa menciptakan batu sedemikian besarnya sehingga Tuhan tidak mampu mengangkat nah itu dijawab secara teoritis itu pertanyaan itu salah pertanyaan itu tidak bisa diajukan kepada Tuhan karena itu bertentangan dengan sifat kuasanya kemudian tentang seni dan keterampilan menempati kedudukan terendah karena berhubungan dengan kegiatan praktis manusia dan tidak bisa menetapkan tujuan bagi dirinya jadi kalau bikin kursi ya tujuannya buat duduk tapi yang menetapkan tujuan teoritis itu metafisikal jadi kalau tukang misalnya bikin pisau gitu ya tujuannya untuk menginis tapi sebenarnya kan ada tujuan-tujuan yang lebih jauh dan lebih mulia ya misalnya mengenal Tuhan itu untuk kembali kepada Tuhan mengetahui sebuah sifat Tuhan itu tidak bisa dipelajari di dalam seni dan keterampilan menurut Al-Farabi ya Al-Farabi ya menurut saya walaupun kita boleh mempertanyakan nanti kan misalnya seni gitu ya karena Al-Farabi ini kan seniman juga Al-Farabi ini musisi konon Al-Farabi ini bisa membuat forum tertidur dengan musiknya dan bisa membuat forum tertawa-tawa dengan musiknya juga tapi dia sendiri menempatkan seni itu khususnya lebih rendah dibanding metafisikal malah kalau dalam dunia modern ini seni ini bagian penting katanya banyak orang bertawabat karena masuk dalam dunia seni itu kemarin sudah disampaikan ke satu pemantari di seminar di jadi ada orang yang ketahukan karena musik atau karena film atau karena novel menginspirasi orang baik itu maksudnya bahasa etis Al-Farabi selesai satu bagian istirahat minum-minum dulu kita kan biasanya kalau istirahat menekati gimana Mas Ulum ada yang mau disampaikan ya sepanjang doa-doa atau ritual itu dibimbing dengan alami metafisis iya tapi kan seringkali ritual atau doa itu untuk kepentingan praktis juga misalnya berdoa biar panennya banyak itu kan untuk kepentingan praktis berbeda misalnya berdoa agar nanti setelah panen dapat bersedekah lebih banyak itu kan berbeda jadi ketika ada kata sedekah itu ada konsep yang menghubungkan ke yang transcendent jadi bisa saja kan seringkali juga agama itu dalam beberapa hal direduksi ya fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan praktis manusia seperti jimat-jimat kalau kalau orang-orang tua kita itu kan seringkali ada ya jimat-jimat yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran jimat-jimat fungsinya praktis bukan teoretis bukan teoretis praktis pasang jimat ini misalnya biar kebal semuanya kan ada banyak jenis jimat jimat kekebalan makanya kearifan itu lebih tinggi dibanding kesaktian itu kenapa? karena orang yang sakti itu bisa tergelincir menjadi penjahat kalau tidak punya kearifan kesaktian itu lebih rendah dibanding kebijaksanaan atau kearifan punya ilmu kebal itu bisa membuat orang tergelincir menjadi riak kita kabur mungkin itu kira-kira kalau saya memaksudkan ini bisa saja ya kalau dalam istilah istilah modernnya ya komodifikasi agama agama itu kan komoditas sehingga kalau fenomena-fenomena terakhir yang kita lihat itu ya komodifikasi agama agama itu komoditas konsep-konsep tertentu itu jatuh ke tangan kapitalisme berubah berubah makna gitu ya misalnya hijrah gitu hijrah itu berubah makna menjadi berhijab nah itu malah kan konsep hijrah itu kan lebih dalam dan lebih luas tapi kemudian ada acara di televisi bercerita tentang hijrah nya para artis dari yang artinya tidak berhijab menjadi berhijab itu artinya hijrah apalagi ya kalau yang apa simplifikasi atau reduksi-reduksi seperti itu saya hari ini juga memiliki status dalam ide kapitalisme ibadah itu menjadi entertainment ibadah itu hiburan umroh itu kan sudah menjadi hiburan wisata 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 dan diliput yang diliput kemudian diberitakan yang memberitakan pun juga mengambil sisi-sisi yang layak di 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 sana misalnya nanti saya udah ngomong ini tersinggung ya 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 yang di eksosial media misalnya menangis ketika mencium rambut nabi gitu kenapa tidak menangis secara metafisis jadi secara praktis itu ya menangis secara praktis karena melihat rambut gitu padahal kita kemarin sudah belajar hakikat kenabian itu tidak terletak pada rambutnya kan gitu ya seseorang menjadi nabi itu bukan karena rambutnya seseorang itu menjadi nabi itu karena membawa pesan syariat demi kebahagiaan manusia harusnya kan begitu yang ditangkap justru yang artifisial-artifisial gitu di sana misalnya mengkonsumsi air jam-jam itu bisa di ekspos demikian lupa gitu ya misalnya menyediakan banyak botol itu kalau media kapitalis itu paling minor ya mengolah-olah tidak ada hubungannya dengan syarat dan rukun umrah umrah oh iya sudah itu kan ya ya tingkatannya kalau di kalau di islamat abad pertengahan cara pandang ini menjadi cara pandang umum yang diakini oleh semua orang ya mayoritas ini cara pandang peradaban yang diakini hampir semua orang itu benar bahwa ada hirarki jadi orang-orang tradisional itu percaya bahwa realitas itu hirarkis bertingkat-tingkat peradaban modern lah yang menghancur leburkan hirarki itu semuanya ya setara jadi kalau dalam bahasanya Thomas pun mungkin terjadi revolusi revolusi ilmu itu kan terjadi bila terjadi pergeseran dari satu paradigma ke paradigma yang lain gitu yang pertama yang kedua revolusi ilmu terjadi ketika paradigma yang baru itu diikuti oleh mayoritas ilmuwan atau pemikir maka terjadilah revolusi paradigma modern itu ya udah bergeser dari paradigma lama kalau kalau persoalan mana yang lebih benar ini lebih panjang lagi baik karena sudah jam 5 kita masuk Al-Ghazali ya sosok yang sangat dikagumi oleh para mas 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 seorang fukuhak seorang teolog seorang filosof dan seorang sufi dan ini juga bertingkat tingkat ternyata tingkatan paling rendah ya fikih gitu ya kemudian diatasnya teologi diatasnya filsafat nah paling atas itu tasawuf dan perjalanan hidup Al-Farabi itu perjalanan hidup menuju tasawuf ya Al-Ghazali tidak ada mas mas Al-Ghazali di akhir hidupnya kan sufi kita lihat nanti Al-Ghazali ini dalam beberapa hal agak sama tapi dalam beberapa hal berbeda dengan Al-Farabi ini pembagiannya kalau Al-Ghazali ini lebih sederhana jadi hanya ada dua bagian jadi misalnya basis ontologisnya Al-Ghazali membagi ada ilmu teoretis ilmu praktis secara epistemologis ada ilmu kuduri ada ilmu kusuli ini lebih enak lebih enak dipahami lebih enak dipahami kalau kalau lebih benar gak tahu tapi lebih enak lebih enak nah kalau basis metodologis nanti ada ilmu religius ada ilmu intelektual kalau basis etis nanti ada ilmu farduain ada ilmu fardu pivaya ini atau tidak mari kita lihat Al-Ghazali seperti apa pertama basis ontologis nah ini kalau yang pertama sih tidak jauh berbeda dengan Al-Farabi tadi ya membagi hiraki ada itu ada ada mutlak dan ada mungkin ada mutlak itu ya Tuhan mutlak ya ada mungkin itu ada ada yang adanya itu bergantung pada ada yang lain seperti kita ini kan adanya bergantung bergantung pada yang lain ini bergantung pada orang tua bergantung pada kemudian terakhir ini bergantung pada Tuhan bergantung pada orang tua ya tiap bulan menunggu kiriman itu itu kan bergantung pada orang tua kalau kiriman berhenti serasa kiamat kalau kalau kiriman berkurang kiamat subuh karena art hitariki ada juga bertingkat ada ada mutlak ada ada mungkin maka ilmunya juga seperti itu ilmu teoretis salah ketik ini yang berhubungan dengan keadaan-keadaan eksistensi murni yang kedua itu ilmu praktis berhubungan dengan tindakan-tindakan manusia ini ini mengadopsi pandangannya Al-Farabi berikutnya itu basis epistemologis epistemologis jadi kalau tadi Al-Farabi kan ada mengindra kemudian menghayal berpikir nah ini Al-Ghazali ini membagi dua kemampuan atau dua fakultas dalam sejak pengetahuan yang utama yaitu ada rasio ada intuisi Al-Ghazali ini menempatkan intuisi itu lebih tinggi dibanding rasio bedanya disitu ya intuisi itu lebih tinggi dibanding rasio implikasinya maka Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua bila orang menggunakan intuisinya maka disebut ilmu kuduri pengetahuan yang dihadirkan bersifat langsung serta-merta intuitis suprarasional dan kontemplatif intuisi ilmu kuduri kalau kemarin kalau pakai teorinya Al-Farabi ilmu kuduri ini kalau pada nabi yaitu pewahyuan jadi jiwa nabi itu intelek pasifnya itu terbuka terbuka semuanya sehingga siap menerima pancangan realitas dari intelek aktif sehingga nabi menerima saja tidak tidak menghendaki tidak belajar tetapi menerima seperti cermin yang sangat jernih ini bisa menangkap bayangan benda di depannya persis sama nah demikian juga manusia biasa itu bisa melakukan itu tapi terbatas seperti dalam fenomena mimpi 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 itu sebenarnya jiwa kita sedang terbuka siap menerima pantulan-pantulan cuma yang mantul itu beda kalau nabi itu yang mantul dari intelek aktif maka kemudian wahyu yang diterima gitu ya kalau kita ya beda-beda tergantung kesiapan kemampuan batin kita mungkin kalau yang rajin-rajin mungkin mimpinya indah-indah kalau yang rajin nonton bola ya berarti mimpinya liga champion kemudian kemudian rasio rasio ini disebut ilmu fusuli yaitu pengetahuan capaian atau perolehan yang bersifat rasional logis dan diskursif jadi yaitu menggunakan kalau bahasanya alfarabi itu menggunakan silogisme tadi itu silogisme jadi ilmu pengetahuannya itu dibangun dengan premis-premis dengan penyataan premis maya premis minor untuk kesimpulan nah menurut al-ghozali ilmu fuduri itu lebih tinggi kalau di dunia pesantren ini ilmu fuduri ini ya kan ya populer ya atau ilmu laduni ilmu laduni ya jadi ada orang yang gak pernah belajar tapi pinter gitu itu ilmu fuduri karena langsung menerima pancaran gak langsung jeng gitu kan gak bisa belajar gak bisa buka buku ya gak usah kuliah engkau menerima pancang mengingat bahwa mengapus dan mengapri itu umur nanti juga ikut pada dasarnya ini tidak ada yang bisa menentukan dan berkiranya, berkiranya gak dapat artinya kalau orang ini tidak terlalu spekulatif jahanya disitu jahanya disitu orang yang berkiranya itu ya karena kalau dipulang bersama dengan khususnya maka tidak diantar berulama itu saya tanya dengan berapa orang lain saya tidak tahu mengerti besi penganggian itu tapi tidak seimbangkan dengan yang ilmu khususnya ya praktis, belajar praktisnya nanti mendapatkan kemungkinan alam seperti tadi mendapatkan kemungkinan kurnip hanya percayaan tidak terlalu berapa atau intuisinya terlalu menurut tapi tidak bisa diambil baik itu ada yang membayangkan tapi kalau cerita-cerita di dunia pesantrian itu menarik kalau didengar itu jadi misalnya ada santri yang paling bodoh tapi malah jadi menantunya Kiai dan jadi mengganti Kiainya jadi katanya pesantrinya ini jarang belajar gitu ya malah suka mengambil ayam Kiainya kalau malam itu suka naik atap melihat rumah Kiainya melihat rumah Kiainya kemudian suatu ketika malam hari akhirnya atap melihat rumah Kiainya Pak Kiai sama Bu Nyai lagi ngobrol anak kita ini sudah kita punya anak putri sudah diwasa ini waktunya menikah bagaimana kita akan menikahkan menjodohkan putri kita ini gitu Pak Kiai hanya bilang santri kita itu kan banyak jadi besok diantara para santri itu siapa yang paling akhir pulang Jumatanya akan jadi menantu kita nah yang paling beding ini lah yang mendengarnya gitu akhirnya besoknya dia Jumatan dan paling lama pulangnya gitu ya karena Pak Kiai kan seperti kemungkinan raja ya sabdo panitura itu tankenau merawali kan jadi perkataan nazar itu tidak bisa ya berubah-ubah Pak Kiai juga seperti itu karena mungkin seperti nazar ya akhirnya dinikahkan juga sama anaknya dan kemudian walaupun gak pintar tapi belajar katanya belajarnya lewat mengajar jadi misalnya disuruh ngajari anak-anak ikhrok gitu sebenarnya anak-anak itu sudah pintar ikhrok jadi dia tinggal menunjukkan ini bacaannya apa coba misalnya ah apa gitu tadinya dia gak tahu tapi begitu melihat anak-anak bacanya begitu oh bacanya begitu ya gitu nah dia naik begitu bisa dia naik kelas lagi disiapkan samping-sampingnya yang pintar ya dia tinggal menuju-nuju aja tidak karena menantu Kiai kan punya otoritas nah jadi belajar dengan cara mengajar itu akhirnya bisa memperoleh pengetahuan dan akhirnya ilmunya mumpuni juga ya mungkin wah itu ilmu khuduri ya itu cerita-cerita aja ya namanya juga cerita gak tahu buktinya ada apakah tapi kalau seandainya misalnya ilmu khuduri ini bener-bener ya berarti kampus-kampus tutup semua ini ya nah kan ilmu khuduri gimana nyusun skripsinya ya kan nyusun tesisnya gimana ini lah itu mawansara mawansara ya itu ya seandainya maka mungkin kalau ilmu khuduri ya kampus-kampus tutup gitu aja baik ya tingkat keutamanya secara sistemologis ya ilmu khuduri baik kita lanjut basis metodologis sebenarnya mirip-mirip jadi pembuktian ya pembuktian bahwa apa yang diperoleh di dalam suatu pengetahuan itu benar itu secara metodologis dipertanggungjawabkan lewat dua cara yang pertama itu metode penyingkapan atau mukashafah ini kan mukashafah Tuhan menyebabkan rahasia-rahsianya pada manusia baik rahasia-rahasia yang berhubungan dengan dirinya atau rahasia yang berhubungan dengan hukum-hukum alam semesta baik nah sementara yang kedua itu demonstratif demonstratif itu diskursif yaitu dengan penalaran dengan penalaran jadi manusia menalar dari satu fase ke fase ya implikasinya maka ada dua ilmu pertama ilmu religius yang kedua ilmu intelektual nah menurut Al-Ghazali ilmu religius ini lebih tinggi daripada ilmu intelektual karena hasil mukashafah sementara ilmu intelektual itu perolehan akal yang disampai dengan argumentasi-argumentasi penyingkapan itu terang bederang sementara kalau demonstratif itu harus terjal ya bertahap-tahap membangun argumentasi satu dengan argumentasi yang lain ini ilmu religius menurut Al-Ghazali lebih utama dan para nabi memperoleh wayu juga lewat dalam talakutip mukashaf mukashaf penyingkapan dan orang-orang setelah nabi para ulama para kawaris nabi itu juga memperoleh ilmu-ilmu agama itu lewat penyingkapan itu para sufi-sufi ini mendapatkan hikmah itu lewat penyingkapan itu lebih tinggi daripada ilmu intelektual ini agak beda dengan Al-Farabi yang kita bahas tadi ya tempat selesai karena udah mau buka baik yang ketika yang terakhir yaitu basis etis ya ya oh ya oke baik eh kebajikan jadi kebajikan itu ada tiga tingkatan pertama terpuji kemudian tercela boleh terpuji ada ilmu-ilmu terpuji ya ilmu-ilmu agama itu masuk terpuji terpuji ilmu intelektual itu juga terpuji ilmu yang tersela itu ilmu sihir ilmu copen itu tercela itu tercela kalau ilmu yang boleh ya misalnya kuliner kuliner itu boleh ya boleh kan mau dibikin misalnya manis asem asin ya itu boleh boleh tapi untuk ilmu yang terpuji itu secara fikir gitu ya dikasih bobot ada yang farduain dan fardu kifayah ilmu-ilmu religius itu masuk farduain nah ilmu-ilmu intelektual itu fardu kifayah makanya secara epistemologis banyak kritik terhadap al-gozali karena pandangan al-gozali dalam klasifikasi ilmu pengetahuan menyebabkan kemunduran perkembangan sains dan teknologi di dunia islam karena dianggap fardu kifayah kalau fardu kifayah berarti kalau sudah ada yang belajar gugur wajiban kita ya ini plus minus pemikiran tokoh baik karena sebelum berbuka kuasa ada kultum dari murid al-gozali bapak kifayah walik maka materi kita yang berjelapan kita akhiri kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih